Syah! Hei! Jangan bicara asal bicara, Aki Lohur! Tangkap! Ayah! Ayah! Yaaaaaah! Ayah! Ayah! Kita dapat sendiri. Langsung dengerakan saja pada yang mulia. Ya! Kamu benar. Mmh. Yang Mulia, Yang Mulia Sengkang Baplau, cujungan kami. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Siapa kamu? Siapa kalian? Sengkaba Plang mengatakan jika dirinya adalah calon sekutu. Karena Sengkaba Plang telah terlebih dahulu bersekutu dengan Pangeran Indra Sara. Dan pernyataan tersebut pun dibenarkan oleh si Indra yang kini telah berani menampakkan batang hidungnya. Hah, bagaimana kita bisa menjadi sekutu kalau aku tidak mau? Pangeran Indra Sara sudah menjadi sekutuku. Apa kamu akan menolak? Sudawirat yang belum mengenal Sengkaba Plang lalu bertanya kepada Indra Sara. Dan di saat Sudawirat sedang lengah itulah, diam-diam Sengkaba Plang mulai mengeluarkan ilmu sihir yang akan mengeluarkan kalung ikatan batin. Jadikah kalung ini? Kamu juga akan memilikinya Sudawirat. Kalung itu kalung persahabatan. Tidak, 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 aku tidak mau terikat seperti ini lagi. Ya, 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 jangan, 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 jangan. Kita akan segera ke sawah itu, menyingkirkan Jaya Dipa, dan menobatkan Pangeran Indra Sara sebagai raja baru. Jundamu itu bagaimana? Mimpi apa dia sehingga susah payah mendatangkan Prabu Anglindarna ke sini? Apa dia pikir manusia dan siluman bisa bersatu melahirkan keturunan? Apa dia pikir manusia bisa hidup di alam kita? Atau kita bisa hidup di alam mereka? Tidak, putri-putriku, tidak. Wadah dan lelembut tidak akan pernah hidup bersatu. Mengerti kalian? Iya, Bunda Ratu. Mereka masih di tamat? Iya, Bunda Ratu. Saya merasa terhormat karena saya telah menjadi tamu di negeri yang indah ini. Tetapi keinginan putri untuk menjadikan saya sebagai suami, apakah itu bukan sebuah kekeliruan? Kekeliruan? Ya. Prabu Anglindarma memberikan penjelasan kepada Maya Dewi bahwa manusia dan siluman tidak akan pernah bisa bersatu untuk menjadi suami istri. Namun, dengan lemah lembut Dewi Buaya itu menyangkal perkataan Sang Prabu sambil berkata bahwa dalam perjalanan sejarah, kelak akan lahir Raja Jawa karena perkawinan manusia dan bidadari. Dan mungkin saja dirinya dan Prabu Angling Dharmalah yang digariskan itu. Bu sendiri. Selamat jalan, Sang Prabu. Terima kasih, Rabu. Silakan. Sang Prabu. Prabu. Bunda Ratu kejam. Bunda Ratu tidak merasakan apa yang nanda rasakan. Saya akan menyusul Sang Prabu. Jangan. Lepaskan. Saya akan menyusul. Jangan. Maya Dewi. Maya Dewi. Terkutuk kamu, Maya Dewi. Kamu tidak akan mendapatkan cinta di alam nyata. Kembali, Putriku. Kembali. Kalau tahu begini, biar Dinda yang menyusul. Dinda yang menyadarkannya. Dia tidak akan mendengar. Percuma. Kanda Prabu. Sudah, Dinda. Cukup. Cukup. Ada apa ini? Kenapa? Dengan lukanya yang sangat parah, Pangeran Mundu tetap berusaha menyampaikan kabar bencana, di mana Pangeran Indra Sara datang bersama orang yang mengaku sekutunya. Awalnya, Permaisuri Prabu Jaya Dipa pun menyangka jika sekutunya Indra Sara itu pastilah Sudawirat, namun ternyata Pangeran Mundu menjelaskan jika sekutunya Indra Sara itu adalah Sengkabaplang. Sengkabaplang? Iya, Kanda. Mau apa mereka? Kanda Prabu! Kanda Prabu! Kanda! Kanda Prabu! Kenapa Indra Sara? Kenapa harus begini? Kalau tidak begini, bagaimana saya bisa jadi raja? Akan Romo serahkan tahta ini padamu, tapi menunggu waktu yang tepat, anakku. Saya ingin sekarang, Romo. Tidak. Kamu belum mampu, anakku. Kamu masih harus banyak belajar. Apa? Belajar? Saya sudah belajar, Romo. Belajar? Iya. Bahwa kekerasan akan mempercepat kenaikan tahta. Bagaimana Patera? Bagaimana? 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 Alakasara! Selesai sudah Pangeran Indra Saran Ya Tuan Sekang Bablan Kenapa kamu tidak ambil mahkota yang kamu impikan Ita Ya baik Ayo Kesenggah sana Sekarang saatnya penobatan Dan sengkang bablanglah Yang akan menobatkan Kamu gagah sekali Indra Sara Terima kasih sengkang bablang Enak Duduk disinggah sana sang Prabu Ayo Sembah raja baru kalian Sudah wirat Kamu lupa kalau kamu memakai kalung pengikat Ayo sembah Terima kasih sudah wirat Terima kasih pangeran Selamat raja baru Selamat menikmati mimpi indah yang sang Prabu cita-citakan Terima kasih sengkang bablang Tapi mimpi cukup sampai disini saja Indra Sara Turun dari tahtamu Tidak 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 Jangan bunuh saya Sekang Bablan Jangan bunuh saya Tidak 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 Maaf Saya Bunuh Tidak Tidak Hihat Menangku Tidak 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 Mengapa kau bunuh suamiku Anak-anakku Dan semua keluarga ku Karena kalian harus musnah Ray Was Sudah Wirat Sawop itu sudah menjadi kerajaanku Kamu, Pria Mitra dan Parmasari Akan menjadi orang-orang setiaku Yang akan ikut menghancurkan Malwapati Tidak ada pilihan lain Tidak seba Atas restumu aku telah menguasai Sawop itu Sekarang Akulah penguasa Sawop itu Sementara itu di Malwapati Patih Batik Madrim saat ini Menyampaikan tiga kabar penting Yang disampaikan Suliwa Pertama Adalah kabar baik tentang Dewi Sekarwangi Yang kini berada di Kerajaan Megapura Dan dalam perlindungan Ratu Dewi Puspasari Yang tentu saja kabar tersebut Melegakan mereka semua Yang kedua Patih Batik Madrim kini telah mengetahui Siapa sebenarnya penyihir yang selama ini Selalu meneror Malwapati Dia adalah Gendrawani Yang dibantu oleh dendam penasaran Soca Cendawa Mengenai Gendrawani dan Soca Cendawa Itu tidak perlu kita cemaskan Tapi Hal ketiga ini Kabar ini membuat kita Menjadi sangat prihatin Bahwa Malwapati Akan ditimpa bencana Kusti Patih Mohon jelaskan Bencana apa yang dimaksud Patih Madrim tidak bisa menjawab dengan pasti Entah bencana alam atau perang yang dimaksud itu Namun kalau perang Senopati Dharma Yudha akan memperketat perbatasan Untuk menangkal penyerangan Sedangkan Tumenggung Katiwanda Akan memperketat latihan ke prajuritan Agar prajurit Malwapati Menjadi siap tempur Gusti Patih Telik Sandi akan saya sebar Agar Malwapati tidak kecolongan Ya Itu bagus Memang harus begitu Tapi Apa yang harus kita perbuat Kalau bencana ini Datangnya dari dalam Kenapa Kakak Kandrik Masita bicara begitu Naluri saya yang berkata begitu Saya tidak tahu Jangan khawatir Kakak Kalau bencana itu sengaja dibuat oleh orang dalam Singa Maruta sendirilah Yang akan menyeretnya ke tiang gantungan Nah Bagus Bagus Orang beginilah Yang dibutuhkan oleh Malwapati Tapi Apa memang Kakak Kandrik Masita Jangan macem-macem dan berbuat sewenang-wenang Sudah Cukup aman Cukup aman Gusti Patih Gusti Patih Ampun Gusti Patih Ada apa Sawop itu jatuh dan dikuasai Gusti Patih Sawop itu Siapa Sekang Bap Lang Dia telah membunuh Prabu Jai Dipa dan seluruh keluarganya Sengkang Bap Lang Inikah bencana yang diramalkan itu Kita istirahat dulu Gimana ini Tenda Tenda Jangan ragu, Sang Prabu Silahkan masuk Sang Siapa dengar Apa benar orang ini mengenalku Apa saya mengenal dengan orang yang ada di dalam Silahkan masuk Sang Prabu Sendirian Seperti yang Sang Prabu lihat Nanti dulu Beberapa kali Nini telah memanggil saya Sang Prabu Apakah ini tidak keliru Atau karena Nini Sudah sangat mengenal saya Siapa yang tidak mengenal Sang Prabu Angling Dharma Jadi Nini Saya Pelangi Sang Prabu Panggil saya Pelangi Pelangi Pasti ada di Tenda itu Prabu Angling Dharma Itulah Sang Prabu Saya kira tidak ada salahnya Kalau saya berharap Sang Prabu mengabulkan permohonan saya Karena Hanya Sang Prabu lah Yang bisa memberikan Benih bersih calon raja kepada saya Kurang ajar Jadi Pelangi juga menginginkan Prabu Angling Dharma Tapi saya manusia Ini Pelangi Siluman Saya tidak mungkin memenuhi keinginanmu yang tidak wajar itu Jadi Sang Prabu tahu kalau saya Siluman Maaf Kamu Buaya Nini Angling Dharma Kubunuh kau Angling Dharma Kamu Siluman Buaya Maya Davi Jangan Jangan kau bunuh Angling Dharma Kita berkelahi sampai mati Siluman Ular Kamu yang akan mati Siluman Buaya Jangan kau bunuh Angling Dharma Biar kami bersatu Jangan kau bunuh ang Duruk Jangan kau bunuh angling Dharma Jangan kau bunuh anglingindre Jangan kau bunuh Janganmu kalau dilihat bagaimana ia bertindak dalam keadaan yang darurat yang dimana saat itu Patih Batik Madrim sedang mengumpulkan para pendekar pilih tandingnya saat itulah Kilembo Aji mengatakan jika Sengkaba Plang itu bukanlah manusia melainkan seekor setan karena ada setan di dalam dirinya Patih Batik Madrim pun membenarkan hal tersebut dan kekuatan setan itulah yang menyebabkan Sengkaba Plang jadi berambisi untuk menjadi raja kegelapan dan kejahatan dan tugas Sengkaba Plang adalah menghancurkan kekuatan putih Prabu Angling Dharma kalau begitu sawop itu dijadikan batu loncatan ke Malopati jelas terbaca begitu itulah sebabnya kalian semua kundang ke sini dan mungkin ini menjadi kesempatan baik bagi pendekar Panduseta dan Kalina Tantri yang ingin membaktikan dirinya pada Malopati saya dan Kalina Tantri akan berperang untuk Malopati Gusti iya iya dan mungkin ini menjadi kesempatan baik juga bagi Danang Sagita yang ingin berbuat sesuatu untuk guru dan Padipokannya iya Gusti saya memang bertekad kembali untuk merebut Padipokan Karangkitri nah bagus bagus kalian akan bekerja sama dengan Suliwa dan Ratri Pramudita semoga karena dengan semangat kalian Malopati bisa bebas dari bencana terima kasih terima kasih terima kasih malopati akan sangat berhutang budi pada kalian semua selamat menikmati 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 Pati seperti Batik Madrim. Iya, Sang Prabu. Baik. Kita beri waktu Singa Maruta. Kalau dalam satu dua hari ini, tetap dia tidak kesini juga, aku akan memimpin langsung penyerangan ke Malawapati. Betul, Romo. Hajar Malawapati, Romo. Dukunglah aku. Kalau kau mau tetap menjadi Pati. Iya, Sang Prabu. Lihatlah, Semana. Bukannya itu Prabu Maisa Tunggal dan para prajuritnya. Iya, Guru. Lihat, Guru. Pasukan apa lagi itu, Guru? Rupanya, itu pasukan cadang mereka. Sepertinya, akan ada penyerangan besar-besaran. Benar, Guru. Benar. Iya, Cah. Tapi, mau ke mana mereka? Kalau melihat arahnya, mereka akan kesawap itu. Oh, iya. Tapi, untuk apa lagi? Apa lagi, kalau bukan untuk menyerang dan kembali menduduki negeri yang sumber itu, Guru. Oh, aja. Sepertinya, kita akan kecampur lagi, Kasimala. Bakal rahmi, Nurusanda. Tidak perlu, Guru. Hah? Tidak perlu. Kenapa? Kita pusatkan saja perhatian kita ke Malwapati, Guru. Kenapa harus kita urusi mereka? Sementara, urusan yang lebih besar menunggu kita, Guru. Oh, Oh, ha-ha. Bah, ha-ha. Baik, Kasimala. Ha-ha. Ayo kita ke Malwapati. Jalur, Kasimala. Jalur. Ha-ha. Sembah kami, Grendaseba. Sengkaba Plang yang telah berhasil menduduki kerajaan Sawopitu, kini mengucap syukur kepada junjungannya Grendaseba, dengan berkali-kali sujud menyembah sambil mengucapkan terima kasih. Dan dikala seluruh penganut Grendaseba sedang sujud menyembah, di saat itulah Padmasari dan pria mitra mulai saling bertemu pandang dengan si Sudawirat, musuh lamanya. Terima kasih Grendaseba. Terima kasih Grendaseba. Hei! Kenapa kamu diam? Ayo ikut bersyukur kepada Grendaseba. Ah! Saya tidak menyembah patung! Ayo sembah dia. Atau... Ayo sembah dia. Ayo kalian juga jangan membantah. Sembah dia. Yang di sini tidak mau menyembah, sengkaba Plang. Kalau begitu, kalian harus dipaksa. Yang mulia! Yang mulia! Lapor yang mulia! Ada apa? Babu Mahesah Tunggal dan prajuritnya mengepung sawop itu yang mulia. Ini pasti salah paham. Tidak apa. Kita hadapi mereka. Pria Mitra, sekarang kita aman. Saya tahu, masih ada permusuhan di antara kita. Dan rasa kebencian yang mendalam padaku. Tapi untuk saat ini, kita harus bersatu. Kita harus lari. Hanya lari yang bisa menyelamatkan kita dari sengkaba Plang. Ayo. Ayo. Ya. Ayo. 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 Tidak, Tidak, Tidak! Lindungi, Gusti Prabu! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak!